Perkembangan kasus Fina dan juga Eki sekarang ini sudah mengarah adalah untuk pembuktian, untuk mencari tahu tentang fakta yang sebenarnya terjadi pada 2016 lalu, pada saat Hakim memutuskan untuk kedelapan orang terpidana, termasuk juga mantan terpidana Sakatatal ya, bahwa mereka dinyatakan bersalah dalam peristiwa ini. Susno Duwaji pun, mantan kabar eskrim, mengatakan bahwa saya tuh nggak yakin loh dengan peristiwa ataupun juga putusan di tahun 2016 itu. Saya yakin itu adalah sebuah prosedural yang lebih parah dibandingkan pada saat penangkapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Intinya adalah mereka tuh cuma tangkap dulu, baru cari alat bukti kemudian. Kasus Peggy aja ada banyak kesalahan dan juga pelanggaran SOP-nya, bahkan tidak ada saintifiknya. Tetapi dengan 2016 lalu yang tidak viral, tidak dikawal oleh masyarakat, dengan berbagai macam kejanggalan, ini sudah jelas gitu. Ada hal yang sangat-sangat nggak masuk akal. Makanya masyarakat juga sekarang kita melihat, sepertinya terjadi pergeseran. Awalnya kita masyarakat tuh pengen banget melihat para TPO-nya tuh siapa aja. Mereka terpidana itu kita sudah dari awal dicekokin banyak yang percaya, kalau sudah mendapatkan putusan hakim, sudah pasti itu benar. Tapi ternyata dengan banyaknya saksi yang berbicara, semakin menunjukkan ada kejanggalan. Salah satu sosok yang juga sangat kontroversi adalah Kaffi. Dan juga bapaknya Pasren yang diperistiwa kasus ini di malam kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016, kan ini baru pertama kali Kaffi dan juga Pasren itu muncul di media masa. Alibi dari para terpidana sebagian ya, kecuali Saka Tatal dan juga Rivaldi, karena mereka dalam posisi yang berbeda, berarti 6 orang terpidana tersebut tuh yakin, beserta dengan saksi teman-temannya juga yang tidak masuk dalam penjara, mengatakan bahwa saya itu malam hari itu, setelah nongkrong di warungnya Bu Nining, kita minum ciu, kita itu pergi dulu ke rumah Hadi, kemudian setelah itu kita menuju ke rumahnya si Kaffi. Nah, rumahnya Kaffi dan juga Pasren, bapak dan anak ini memang sedikit bersebelahan, dan satu rumah tersebut adalah bagian kontrakan aja. Tapi semua itu dibantah oleh Kaffi dan juga Pasren, bahwa tidak benar malam hari itu mereka tidur di rumah saya. Yang betul adalah, memang saya akui pada malam kejadian, dan saya itu melihat mereka, artinya melihat itu kalau aku tangkap di sini, ya dia juga bergabung ya, bersama dengan teman-temannya para terpidana di warungnya Bu Nining tersebut, mereka minum-minum sampai jam 9 malam, dan Kaffi mengatakan, saya itu pamit setelah itu, saya nggak pamit setelah itu, saya langsung pulang aja, dan saya nggak tahu kegiatan mereka ngapain aja. Pada saat Kaffi ditunjukkan ya, foto-foto dari para terpidana teman-temannya, dia bisa mengenali namanya dengan jelas, dan nggak bisa dipungkiri, wajahnya itu kelihatan kaku banget, tidak natural ya. Dia berusaha ngejaga agar tidak terlalu terbawa emosi gitu, untuk menceritakan hal-hal yang ditanyakan oleh hostnya. Reaksi foto-foto Kaffi pada saat melihat teman-temannya itu, menunjukkan dari matanya itu kelihatan banget, ada yang merasa kayak, rasa penyesalan dan juga bersalah sih. Karena ya, paling tidak ada gerakan yang berbeda dari matanya, walaupun dia kelihatan kaku banget, dia kelihatan banget mengontrol apa-apa aja yang harus dikatakan. Tapi paling tidak dengan konten yang disampaikan bahwa, mengakui di malam penjadian jam 9 malam tersebut, memang dia bersama dengan para terpidana, ya kita bisa make sense lah kan, laporan dari warga yang menemukan Vina dan juga Eki di malam itu kan, sebelum jam 10 malam teman-teman. Artinya, dari jam 9 sampai jam 10, tidak sampai 1 jam, paling ini sekitar 40-an menit, jalan kaki, kemana-mana dan sejenisnya, walaupun mereka ada kendaraan motor, walaupun mereka juga jaraknya tidak terlalu jauh, paling tidak butuhlah 15 menit untuk koordinasi oleh banyak orang tersebut. Apakah mungkin hanya dalam waktu 40-an menit saja, mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu di dua TKP. TKP pertama, yang katanya menurut AEP, bahwa mereka itu terlihat ngelemparin Vina sama Eki, ya, itu adalah bagian yang menurut aku aneh, bahkan juga dikatakan salah satu saksi saat itu adalah Liga Akbar, yang keterangannya juga dipakai tahun 2016 dan juga 2017, katanya Liga Akbar bareng sama mereka jam 9-an malam, kemudian Liga Akbar itu bisa selamat, karena dia kaburnya ke area gang kecil, dan gang kecil itu bukan ke gang tempat rumahnya para tersangka juga saat itu, dan itu adalah gang buntu kalau menurut Ibu Titin, kuasa hukum Sakatatar, itu juga sudah aneh sebenarnya, kalau kita pahami adalah bagian kualitatifnya, terus juga kita ketahui kan ya, mereka dari hasil persidangan katanya dibawa lah, mereka ke tempat di belakang perkebunan, dan di situ dilakukan aksinya. Sebegitu cepatnya kah? Bukankah dikatakan juga bahwa warga melihat di malam kejadian tersebut, setelah hujan deras, artinya gerimis. Nah, dengan kejadian yang seperti itu, agak unik ya, terlalu banyak hal yang aneh begitu. Diklarifikasi oleh Kavi dan Pasren di sini bahwa, yang hal ini selama ini beredar bahwa, saya tidak dijemput atau ditangkap polisi, hanya diminta antarkan motor milik tersangka Hadi, dan Hadi ditangkapnya adalah di depan SMP 11. Terus kata bapaknya bilang, Pak Pasren. Kebetulan aja, adanya cuma dia, makanya dia yang disuruh. Bahkan dia pulang juga dikasih ongkos sama polisi, 5.000 rupiah aja, untuk naik angkot ya. Dan dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Ibturudiana, dan dikatakan juga bahwa, saya itu nggak tahu apakah mereka sering nongkrong di depan SMP 11 tersebut, karena saya itu jarang main sama mereka. Tapi jejak digital di sini menunjukkan, kelihatan banget Kavi juga beberapa kali terlihat pakai seragam gitu, mereka kumpul kayak satu grup bareng gitu, dengan para terpidana. Berarti ada satu hal yang agak tidak meyakinkan, kalau yang dikatakan bahwa saya cuma sekali itu aja, main sama mereka, saya nggak pernah nginep bareng, saya nggak pernah jalan-jalan bareng, saya juga nggak deket. Lantas foto-foto kedekatan ini dengan para terpidana, itu apa kabar? Lantas, apa manfaatnya? Kalau seandainya, seperti aku lihat dari kebanyakan netizen, tidak percaya dengan keterangan Kavi dan juga Pasren, lantas motifnya apa dong? Memang mereka mendapatkan keuntungan apa? Kalau Kavi dan Pasren berbohong, menyudutkan tetangganya sendiri, teman-temannya sendiri, lantas keuntungannya apa? Aku lihat mereka tidak ada keuntungan di sini. Mereka tidak mendapatkan harta yang berlimpah, atau bahkan A, B, C, dan D. Aku melihat sampai sekarang tidak ada. Kedugaan sangat kuat, Kavi dan Pasren ini juga mirip seperti Liga Akbar. Liga Akbar itu kan sudah mencabut keterangannya, karena dia ngerasa bersalah katanya. Tapi Kavi dan Pasren, apakah mereka ini didoktrin dengan orang-orang tertentu? Fokus kalau Bapak nanti ngerubah, nanti Bapak bisa terkena pasal. Karena aroma ketakutan yang dihadapi oleh Kavi dan Pasren itu kelihatan banget pada saat mereka ini ngobrol di tayangan iNews ini, teman-teman. Terus dikatakan juga bahwa sebulan terakhir, kami memang sudah tidak tinggal lagi di situ. Kami tinggal di salah satu rumah anak saya, katanya. Karena nggak nyaman. Istrinya sering menangis setiap malam, karena ada banyak yang mau silaturami cari Pak Pasren. Bahkan juga sering kalau jam 11 malam itu, ada motor yang lewat. Pas dicek, tidak ada. Itu adalah bagian yang ngebuat dia ngerasa kayak tertekan. Tetapi pernyataan tersebut, itu dibantah oleh mantan ketua RW saat itu, Itno Arianto. Yang mengatakan bahwa Pak Pasren itu berbohong loh. Karena kan dia bilang, katanya mereka itu, para keluarga terpidana, berusaha menyogok Pak Pasren dengan sejumlah uang. Itu bohong semuanya. Karena malam hari itu, saya pun ada di sana, mereka itu cuma datang, bahkan bersujud ya, salah satunya, tolong dong Pak Pasren berkata jujur dalam bahasa Jawa gitu. Bahwa anak-anak itu bilang, mereka malam itu di sini, tidak ada di peristiwa TKP tersebut. Ya kan kita tahu, keluarganya bilang, tidak bisa, tidak bisa. Pokoknya, saya tidak tahu apa-apa. Kalau mau ngobrol, kalau mau apapun gitu, langsung aja ke polisi gitu. Saya tidak bisa, tidak bisa gitu. Ini kan aneh ya, tetangga, keluarga, orang juga sudah senior, kenapa nggak diobrolkan? Kalau memang begini, ya mungkin ya Pak Pasren ya, kalau kita melihat orang yang bijaksana, akan dikatakan begini, kalau seandainya Pak Pasren itu jujur, bilang aja begini, ibu, bapak, saya hanya jujur gitu kan ya. Ya, yang kejujuran saya memang, iya mereka tidak menginap di rumah saya. Kan enak ngomongnya, tapi Pak Pasren itu kelihatan tipikal, mohon maaf, orang tua yang kelihatan sudah kayak anak-anak lagi ya, sering senyum juga di wawancara ini, senyumnya itu untuk ngebuat bahwa, ya nyelimur gitu sih, kadang kan ada orang-orang yang bohong itu biasanya, ada banyak indikasinya. Indikasinya itu ada yang sering senyum, ada yang sering megang hidung, kalau dilakukan sekali aja, atau dua kali, dalam sepanjang obrolan, itu adalah hal yang masih lumrah. Tetapi kalau itu ada patternnya, itu kelihatan banget memang sedang menutupi sesuatu, karena ada ketegangan di situ. Jadi nggak heran, Susno Duwaji juga meragukan keterangan-keterangan yang kita pikir selama ini juga akan begitu valid, tapi ternyata tidak seperti itu. Salah satunya adalah keterangannya si Aeb ya, Susno Duwaji dengan tegas mengatakan bahwa, Aeb itu bohong gitu, mana mungkin bisa ngeliat dari jarak 100 meter, dengan kondisi dia yang tidak fokus, dengan kondisi gelap, kok dia bisa lihat wajahnya, lihat nomor polisi, terlalu detail. Biasanya begitu, orang-orang yang berbohong, biasanya adalah menceritakan terlalu detail, teman-teman. Nah, yang nggak kalah penuh dengan drama, juga terkait dengan Peggy Cianjur ya, ini ya. Ini kan kemarin sudah dilakukan tes DNA ya, sama Kang Deddy ya, atas biaya Kang Deddy juga, itu harus kita apresiasi, dan ada salah satu sosok yang viral juga, Widya, yang mengatakan bahwa, ah itu ada kepalsuan, katanya, masa itu kelahirannya jadi tahun 1960, ibunya hari ini sudah diklarifikasi, bahwa memang itu ada kesalahan. Kesalahannya adalah ceritanya begini, ibunya si Peggy ini, itu kehilangan dompet, KTP dan sejenisnya, dia ke kantor polisi, Polsek Pacet ya, minta surat kehilangan tersebut, nah surat kehilangan tersebut, yang dibawa ke klinik, untuk kecek DNA tersebut, nah kebetulan, itu adalah, ada salahan tulis dari Polseknya, ya ini adalah seharusnya kelahirannya, di tahun 1980, tapi ditulisnya adalah 1960, tetapi menurut aku, aku lebih yakin, kalau kesalahan tulis di Indonesia itu, hal yang banyak banget, aku juga paham, pernah mengalami juga seperti ini, tetapi, yang lebih fokus adalah hasil DNA-nya, kalau hasil DNA-nya menunjukkan, bahwa 99,9% bahwa Peggy Cianjur ini, adalah putra-putri dari kedua individu tersebut, yaitu sudah valid teman-teman, untuk membantah isu terkait dengan, apakah Peggy ini adalah putra, dari seorang mantan pejabat, yang ada di Cianjur ya, Cianjur atau Cirebon, kan Cianjur ya, Cici semua, jadi intinya adalah, fokusnya apa, isunya kan selama ini di masyarakat, bahwa Pak Cecep itu, pernah bekerja, katanya sebagai, salah satu driver, seorang mantan pejabat, dan dikatakan bahwa Peggy ini adalah, titipan sebenarnya anaknya, kan kita pengen ngecek adalah DNA-nya, terlepas ada kesalahan penulisan tersebut, bagi aku itu tidak fundamental, dan aku yakin si data DNA itu, data yang tidak terbantahkan, jujur, awal-awal aku agak sedikit khawatir, takutnya sih bukan karena, takutnya adalah seandainya, kalau hasil tes DNA menunjukkan, bahwa, dia bukanlah putranya, dari Pak Cecep ya, Bapaknya, belum tentu juga, dia adalah putranya dari, mantan pejabat tersebut, karena, harus dicek juga, sampel dari, dibandingkan, dengan orang yang dicurigai, kalaupun seandainya Peggy Cianjur, bukan putranya Pak Cecep, bisa aja, mohon maaf, mungkin ibunya, ternyata, menjalin dengan pria lain, tapi bukan, Pak Cecep gitu, ataupun juga bupati, jadi, ini adalah bagian yang sebenarnya, sudah simple, tapi dibuat complicated, kelihatan banget, Kang Didi sangat emosional, ke, siapa? Ibu Widya, dan dikatakan bahwa, saya itu bukan pansos, katanya, saya tidak melakukan, A, B, C, dan B, yang dituduhkan seperti itu, yaitu adalah bagian drama-drama, dalam mengawal kasus ini, tetapi, aku lihat kecenderungannya, Kang Didi ini, sudah mulai yakin, bahwa, kasus ini, sepertinya, tidak ada unsur pidananya, hanyalah lakalantas tunggal, sama seperti, keyakinan dari, kuasa hukum, Sakatatal, Ibu Titin ya, yang dari awal, juga sangat konsisten, bahwa, ini tidak ada, sebenarnya adalah, bagian yang, sedrama itu, ya, cepat atau lambat, aku yakin, ini akan segera terbongkar, teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye.